assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa di channel badaksel Oke kali ini ada tutorial terbaru ini ada pipo y20 kita akan memberikan tutorial cara hadreset atau mengembalikan ke pengaturan bawaan pabrik seperti baru ini posisinya Hai keadaan normal pengen dikembalikan ingat datanya di backup dulu disalin diamankan Oke ini apa sih terhapus datanya di internal kita menuju ke pengaturan ini kita lihat dulu speknya kebetulan ini bekas di Bypass sama kita kemarin videonya sudah kita upload semua mudah-mudahan bermanfaat videonya ini masuk ke akun dan sinkronisasi ini kebetulan akunnya kosong Hai jika ada akun Google silahkan dihapus dulu jika hafal dan kata sandinya tidak masalah Oke kita menuju ke pengelolaan sistem nah ini modelnya V2027 di versi Android 12 RAMnya RAM 3 penyimpanannya 64 Hai dapat keamanannya ini 2023 Februari di tanggal 1 masih baru sekali 4 keamanannya kita akan memberikan ini ada buat cadangan dan atur ulang melalui menu ini bisa tapi kali ini kita akan melalui fastboot mode kita matikan dulu handphonenya sampai benar-benar mati ingat datanya akan terhapus di backup dulu tekan tombol power dan volume atas berbarengan jangan dilepas sampai ke tampilan Hai berikutnya ini pastboot tampilan password pilih recovery mode Hai Scrollnya ini menggunakan volume atas atau volume bawah Oke nya menggunakan tombol power Oke sudah memilih recovery mode restart ulang yang handphonenya akan menuju ke password mode Hai atau recovery pilih ini bagian menu clear data clear charge ada notifikasi clear charge pilih oke sangat singkat sekali kemudian pilih return clear all data kita klik ada notifikasi pilih oke ya sedang menghapus data di internal akan mengembalikan ke pengaturan bawaan pabrik seperti baru kembali handphonenya pilih return kembali kemudian handphonenya kita restart ulang pilih oke handphonenya mati akan hidup kembali atau restart ulang akan menjadi akan ketampilan berikutnya biasanya tampilan selamat datang kita tunggu beberapa menit biasanya membutuhkan 2-5 menit untuk tampilan awal Hai jangan kaget Hai jangan lupa yang belum subscribe Hai klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya Oke kita persingkat sudah tampil selamat datang kita akan set up berikutnya sampai selesai ya setel telepon Anda kemudian Hai kemudian pilih bahasa berikutnya lalu ada lokasi anda berikutnya kemudian perjanjian dan syarat setuju sambungkan ke jaringan kayak kita pilih lewati saja karena akun Google nya ini posisinya kosong layanan Google scroll ke atas pilih setuju lalu tanggal dan waktu berikutnya Hai lalu tanggal dan waktu berikutnya tetapkan metode buka kunci lewati layanan yang disarankan berikutnya inform data lewati hal penting tentang telepon baru pilih lewati Oke ini tampilan selamat gunakan sekarang Oke itulah cara menghard reset atau mereset ulang ke pengaturan awal atau ke pengaturan bawaan pabrik handphonenya jadi bersih seperti bayi baru lahir semoga videonya bermanfaat Hai dan menjadi bahan inspirasi bahan renungan terutama bagi para pemula demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati